Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada OPPO F5 dengan kasus lupa kunci layarnya jika kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menghapus kunci layar yang lupa pada OPPO F5 menggunakan aplikasi gratis yaitu Android Utility Tool maka kali ini kita akan menggunakan aplikasi premium aplikasinya apa dan caranya bagaimana simak terus video ini sampai dengan selesai untuk sementara kita matikan dulu handphonenya kemudian kita siapkan kabel data langsung saja kabel datanya kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasi yang akan kita gunakan adalah Unlock Tool bagi teman-teman yang belum memiliki Unlock Tool bisa melakukan aktifasi di channel Magelang Flasher jadi membeli aktifasinya bisa melalui kami dengan cara langsung saja WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi atau jika Anda tidak membutuhkan aplikasi Unlock Tool untuk jangka waktu yang lama hanya sekedar ingin membuka kunci layar yang lupa pada OPPO F5 bisa menggunakan jasa service online kita caranya sama juga langsung WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini ini pada kolom deskripsi untuk jasa service online kita buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam dan ini dia tampilan Unlock Toolnya setelah berhasil kita jalankan menggunakan Unlock Tool ini kita bisa menyelesaikan banyak kasus software pada smartphone baik itu Android ataupun iOS oke sekarang kita akan masuk ke menu OPPO kemudian kita tunggu sebentar sampai menu OPPO nya terbuka dan di sebelah kiri ada kolom pencarian bisa kita ketikkan saja F5 pada kolom pencarian tersebut akan muncul tiga hasil untuk F5 ataupun F5 Yud kita pilih yang ada opsi metanya jadi untuk yang ada opsi meta disini ada pada nomor 2 langsung aja kita pilih OPPO F5 atau OPPO F5 Yud yang ada opsi metanya langsung kita klik aja kemudian di sebelah tengah ada operasi kerjanya disini kita pilih menu save format dalam kurung keep data kemudian setelah kita pilih akan muncul keterangan save format keep data pada kotak locknya dan waiting for device kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data sambil menekan kedua tombol volume jadi volume atas dan volume bawah kita tekan dan tahan sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data ketika handphone sudah terbaca oleh unlock tool bisa kita lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sebentar sampai handphone ini masuk ke meta mode ada keterangan booting meta mode kita tunggu sampai handphone menyala kemudian muncul logo OPPO dan di pojok kiri bawah layarnya ada keterangan meta mode kita tunggu sebentar sampai proses format datanya selesai kalau sudah selesai ada keterangan seperti ini rebooting device ok kemudian handphone akan restart selanjutnya akan menyala lagi di tampilan logo OPPO dengan tulisan recovery mode pada pojok kiri bawah layarnya kita tunggu saja sampai handphone ini masuk ke recovery mode dan melakukan proses wiping data secara otomatis kita tunggu proses loadingnya memang sedikit memakan waktu ya tetap sabar saja dan ini dia muncul tampilan proses wiping datanya setelah selesai maka handphone akan otomatis restart lagi yang selanjutnya akan melakukan proses loading kali ini durasinya lumayan lama jadi bisa kita letakkan saja infonya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai jadi metode format data dengan unlock tool kita memilih menu save format keep data seperti yang kita lakukan tadi memang beberapa data bisa kita selamatkan namun hanya data yang berbentuk foto dan video saja sementara itu untuk aplikasi kontak catatan tentu saja tetap akan hilang oke ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa karena OPPO F5 ini masih menggunakan versi keamanan lama dan versi Android lama maka tidak perlu kita set up handphone ini langsung bisa kita bypass masuk ke tampilan menu untuk sekaligus bypass akun Google nya caranya bagaimana langsung saja kita pilih menu panggilan darurat kemudian kita ketikkan bintang pagar 813 pagar dan kita tunggu sampai handphone ini masuk ke tampilan menu sekarang handphone ini sudah berhasil kita hapus kunci layarnya tentu saja langsung kita buktikan apakah foto dan videonya tetap aman atau terhapus dan hasilnya seperti ini jadi file yang berupa foto dan video di memori internal handphone ini tidak terhapus dan ini adalah file foto dan video yang berada di memori internal bukan memori eksternal karena handphone ini tidak terpasang micro SD oke terima kasih sudah menikmati video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya